Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berkenalan dengan berbagai elemen yang ada dalam dashboard layar. Ini adalah halaman pertama yang kalian lihat setelah login. Ini yang disebut sebagai dashboard. Pada bagian paling atas ada tombol yang bisa digunakan untuk mengganti bahasa antar muka layar. Kamu bisa memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kami merekomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris. Alasannya, pertama, ada beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang agak sulit dipahami. Kedua, penggunaan istilah dalam bahasa Inggris ini dapat membantu kamu lebih fasih dalam menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia di internet, khususnya sumber belajar dari luar. Bagian ini menunjukkan informasi kamu login sebagai siapa. Kamu bisa melihat foto dan nama kamu pada bagian ini. Tombol ini akan memungkinkan kamu untuk chatting dengan siapapun yang ada dalam layar. Ini, kalau ada tanda seperti ini, berarti ada orang yang menghubungi kita. Kalau kita tekan tombol ini, maka fitur chat akan terbuka. Kalau dilihat, ada satu pesan masuk dari Pak Andreas Febrian. Kalau kita klik, kita akan melihat pesan lengkap dari Pak Andreas ini. Dan di bagian atas, kita bisa lihat bahwa beliau pada saat ini sedang offline. Nah, bagian pesannya ada di sini. Sepertinya Pak Andreas ingin tahu apakah saya tertarik untuk menjadi asisten mata kuliah DDP. Jadi kita balas di sini. Kita balas. Waalaikumsalam, Pak. Saya tertarik. Jika sudah, kita tekan tombol panah dan pesan pun terkirim. Untuk menutup panel chat ini, kita tekan lagi tombol chat yang tadi kita gunakan di awal. Gunakan form ini untuk mendaftar secara cepat ke halaman kuliah yang kalian ikuti. Silakan lihat video tutorial yang lain di RCTV untuk mengetahui cara menggunakan form ini. Ini adalah tombol cepat. Sesuai namanya, kalender akan membuat kamu dapat melihat seluruh aktivitas yang ada di layar dalam satu bulan. Ini semua adalah event-event dalam kuliah yang kamu ikuti. Beige akan memperlihatkan lencana yang sudah kamu peroleh dari berbagai kuliah yang sudah kamu ikuti. All Courses akan memperlihatkan seluruh kategori kuliah dan mata kuliah yang dapat kamu ikuti di layar. Kita lanjutkan ke elemen lain dari dashboard. Ini adalah pengumuman dengan tingkat urgensi tinggi. Ini adalah tautan ke beberapa hal umum terkait layar. Ini adalah daftar mata kuliah yang terakhir diakses. Kita lanjutkan lagi turnya. Ini adalah daftar aktivitas belajar yang harus kalian selesaikan dalam waktu dekat. Ini adalah daftar pemberitahuan umum. Ya, kita lanjutkan turnya. Ini adalah daftar seluruh mata kuliah yang pernah kalian ikuti. Ini adalah drawer. Jika kita buka, kita akan mendapatkan akses cepat ke berbagai elemen yang baru saja dijelaskan. Selamat mencoba! Dan sampai jumpa di video berikutnya!